Aduh, selamat pagi Shia dan juga Shafira. Tadi saya habis luar agak kecil-kecilan dan sekarang lapar mau makan. Kebetulan di kawasan Sabang ini banyak banget kuliner ataupun jajanan gitu ya. Dan biasanya kalau banyak kuliner atau jajanan ini identik adanya banyak parkir liar di sekitaran jalan ini. Nah, tapi tertolong dengan adanya namanya parkir meter di beberapa kawasan di jalan Sabang ini. Contohnya adanya di belakang saya ini. Nah, ini contoh parkir meternya. Ini bisa digunakan, contohnya Bapak lagi pakai parkiran meter. Dan di sini ada beberapa tombol. Cara penggunanya sebetulnya cukup mudah. Ini bisa digunakan sendiri oleh pemilik kendaraan. Jadi seharusnya sih tidak ada petugas parkir di sini untuk meminta biaya ya. Jadi caranya cukup mudah. Ini ada beberapa tombol kuning ini digunakan untuk memilih jenis kendaraan masing-masing. Ada motor, kemudian ada mobil, dan juga bus ataupun truck. Ini saya akan contohkan misalnya mobil. Kita akan klik di bagian tulisan mobil. Kemudian setelah sudah kita klik, ini kita memasukkan kelas kendaraan bermotornya. Nah, saya akan contohkan, masukkan kelas 96 SRE. Kemudian kita akan klik tombol hijau yang ada centang hitamnya. Ini untuk konfirmasi. Nah, di sini kemudian akan muncul biaya yang dibebankan oleh pemilik kendaraan. Misalnya ini Rp5.000 per jam untuk mobil, kemudian untuk motor itu Rp2.000 per jam, bus ataupun truck itu Rp8.000 per jam. Dan di sini juga kita masukkan estimasi atau yang lama parkir. Jadi diharapkan pemilik kendaraan itu bisa memperkirakan lamanya parkir. Misalnya kalau kayak saya tadi mau makan, satu jam aja cukup lah ya. Kita klik ini satu jam, supaya tidak terjadi penumpukan parkir di sini. Kita klik, kemudian kita konfirmasi lagi Rp5.000. Nah, baru kita tempelkan. Oke. Nah, ini nanti akan keluar truck yang akan dibawa oleh pemilik kendaraan. Jadi cukup simple ya. Dan semoga ini bisa digunakan oleh seluruh warga Jakarta. Karena ini memang masih di beberapa tempat di kota-kota besar, di Jakarta pun juga masih di kawasan Sabang. Semoga nanti bisa ditertipkan di beberapa kawasan yang ramai padat misalnya tempat-tempat begini untuk mengurangi parkir liar. Dan semoga juga bisa membuat Jakarta yang lebih tertip dan teratur. Sila dan Capira.